Kapan terakhir kali kalian ketemu dengan seorang tunanetra atau pengguna kursi roda di tempat umum? Mungkin ada 1-2, tapi secara umum penyandang disabilitas relatif tidak terlihat. Mungkin kamu beranggapan penyandang disabilitas itu memang gak banyak. Tapi menurut data pusdatin, seenggaknya ada 11 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut WHO, bahkan lebih tinggi lagi, 24 juta orang. Memang banyak dari mereka adalah orang tua atau disabilitas mental dan intelektual yang gak segampang itu dilihat. Tapi tetap saja, bahwa 1 dari 10 orang di Indonesia menyandang disabilitas adalah data yang mengejutkan. Kita jarang bersinggungan dengan mereka karena akses ke fasilitas umum seperti mal atau sekolah, hal-hal yang kita anggap biasa adalah kemewahan bagi mereka. Mereka tidak difasilitasi untuk itu, dan banyak rintangannya. Seringkali, mereka akhirnya terkungkung di rumah, jauh dari pandangan umum. Akhirnya, bagi banyak dari kita, pengalaman berkenalan dengan disabilitas jadi terbatas. Salah satu cara paling mudah adalah lewat media. Sayangnya, representasi disabilitas di media punya banyak masalah. Meskipun penyandang disabilitas merupakan 10% dari populasi Indonesia, sangat jarang kita melihat karakter atau isu disabilitas di media. Baik dalam acara fiksi ataupun berita, mereka cenderung diabaikan. Isu disabilitas sering dianggap tidak penting, atau bahkan tidak menarik untuk dibahas. Artinya, media melakukan underrepresentation atau tidak memberi porsi representasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ketika media menampilkan disabilitas, sering terdapat misrepresentasi atau representasi yang keliru. Penyandang disabilitas secara tidak adil dikotak-kotakan pada berbagai stereotip yang menentukan pandangan masyarakat umum tentang mereka. Dalam penelitiannya, Paul Hunt menemukan berbagai stereotip disabilitas di media. Di antaranya, Stereotip media ini mempengaruhi cara pandang kita dan merugikan penyandang disabilitas. Contohnya, pada riset di tahun 2010, Erin Pritchard mengklaim bahwa banyak orang bertubuh kecil atau menyandang dwarfisme merasa dirugikan oleh citra mereka di media. Media cenderung menggambarkan mereka sebagai orang yang periang dengan selera humor yang tinggi. Salah satu akibatnya adalah, masyarakat kerap memperlakukan mereka sebagai lelucon. Ketika mereka menolak perlakuan itu, mereka dianggap kaku dan terlalu serius. Ini semua karena stereotip media tadi membentuk ekspektasi masyarakat. Dan mereka malah dianggap aneh jika tidak sesuai dengan ekspektasi itu. Penyandang disabilitas juga kerap ditampilkan dalam narasi inspiratif di media. Biasanya, acara jenis ini mengagungkan pencapaian-pencapaian penyandang disabilitas dan kemampuan mereka menghadapi rintangan. Wajar kalau narasi sejenis ini muncul, Tapi meski terkesan positif, bingkai ini bisa bermasalah jika digunakan secara terus-menerus. Saking menjengkelkannya, narasi ini sering disebut sebagai Inspiration Porn. Masalahnya, narasi ini membuat kita berfokus pada heroisme penyandang disabilitas dalam menghadapi tantangan. Namun, dengan fokusnya terhadap heroisme individu, ia luput membahas siapa penjahatnya. Penjahatnya adalah lingkungan fisik dan sosial yang mempersulit hidup mereka. Kita bisa lupa bahwa rintangan-rintangan itu seharusnya dari awal tidak ada. Idealnya, bukanlah sesuatu yang istimewa bagi penyandang disabilitas untuk bisa sekolah, bisa jalan-jalan di seantai rokota, dan memiliki pencapaian-pencapaian pribadi. Tapi karena kita secara sosial tidak memperjuangkan fasilitas yang ramah disabilitas, pencapaian ini jadi sesuatu yang spesial. Pada akhirnya, narasi inspirasi ini tetap mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai lain, berbeda, bukan sebagai manusia yang setara. Penggambaran seperti ini tidak ditujukan untuk menguntungkan kelompok disabilitas, tapi untuk hiburan halayak. Stereotip ini membuat kita gagal memahami isu disabilitas secara adil dan menyeluruh. Kapan terakhir kali kamu melihat tokoh penyandang disabilitas yang kompleks di media Indonesia? Tokoh-tokoh seperti, katakanlah, Tyrion Lannister dari Game of Thrones atau R.T. Abrams dari Serial Glee. Salah satu akibatnya adalah perspektif yang tidak manusiawi dalam memandang disabilitas. Media memandang mereka, utamanya, sebagai objek. Objek kasihan, tertawaan, penasaran, atau inspirasi. Media tidak memandang mereka setara dengan manusia yang non-disabilitas. Manusia yang kompleks dan punya banyak dimensi. Penyandang disabilitas tidak butuh dikasihani atau diagung-agungkan. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan. Kita perlu mendorong representasi penyandang disabilitas yang didasari kesadaran atas hak-hak mereka, bukan didasari rasa kasihan. Namun sulit untuk mendorong perspektif yang lebih adil ini, selama media belum menampilkan mereka sebagai manusia yang utuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!